Gen A, Faster, Powerhouse Keep On Fire Oke, kita bertemu lagi di dalam acara Petani Impacting Generation hari Jumat ini Kita masih ada di bulan Desember, kita berbicara tentang Fulfilling Your Destiny Bagaimana kita mengenapi panggilan masa depan kita Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama anak-anak muda Tuhan, sore hari ini kami bertemu kembali Iarlah kebenaran firman-Mu boleh membukakan kepada setiap kami kehendak-Mu bagi setiap anak-anak muda-Mu Berkati kami, hati kami terbuka untuk-Mu dalam nama Yesus Amen Oke Fulfilling Your Destiny Bagaimana mengenapi masa depan Saya mau mengambil judul dari kotbah pada malam hari ini Atau sharing pada malam hari ini dengan judul yang cukup menarik Mengenapi masa depan, belajar dari buah jeruk Buah jeruk, saya bawa buah jeruk disini Nanti akan saya sampaikan bagi kalian semua Oke, bicara tentang masa depan Setiap orang ingin tahu tentang masa depan Hari ini tadi pagi Rupanya yang menarik adalah bahwa salah satu pembicaranya adalah ibu Cindy Jacobs Kita kenal beliau adalah seorang nabi yang selalu menyampaikan pesan-pesan Tuhan tentang masa depan Nah, rupanya banyak orang tertarik untuk mengetahui masa depan Saya juga pasti yakin Kalau kalian ditanya pengen tahu nggak masa depan kalian Kalian pasti pengen tahu kan Nah, tapi daripada kita terus mereka-reka Kayak apa masa depanku nanti Saya mengajak untuk belajar sesuatu untuk menemukan masa depan Dimana, nggak jauh kok Bukan di sana nanti berapa tahun ke depan Atau dimana kita nggak tahu Tetapi masa depan itu sangat dekat dengan hidupmu Tetapi sebelumnya Mumsatria mengajak kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan dulu Bagi kalian yang pengen tahu tentang masa depanmu Oke, satu hal dulu Yeremia 29 ayat yang ke-11 Firman Tuhan mengatakan, saya bacakannya Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Pegang janji Tuhan ini dulu Nggak usah kita bingung dengan kayak apa masa depanku Percayalah bahwa Tuhan yang tahu masa depan kita Sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan Masukkan dalam hidupmu Masa depanku adalah masa depan penuh harapan Masa depanku adalah masa depan penuh harapan Penuh harapan Masukkan itu dalam hidupmu Masa depan yang cerah Rancangan damai sejahtera Itulah yang Tuhan sudah persiapkan Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menggenapi Dan Tuhan tahu rancangan-rancangan itu Di dalam hati Tuhan untuk dilimpahkan kepada kita Tetapi sebagai manusia seringkali kita bingung, kita takut, kita khawatir tentang masa depan kita Boro-boro mau menggenapinya, masa depan aja kita nggak tahu Nah, melalui ayat ini tadi Jeremiah 29 ayat 11 Om Satrio memberitahu bahwa bagi anak-anak Tuhan Bagi kalian dan saya dan bagi semua anak-anak Tuhan Tuhan merancangkan masa depan yang penuh pengharapan Firm titik Penuh pengharapan Itu indah sekali Jadi jangan khawatir lagi dengan masa depanmu Ada janji Tuhan penuh pengharapan Seringkali dalam kebingungan kita Kita membandingkan diri dengan orang lain Kita melihat orang lain itu orang kok sukses Itu orang kok pinter Itu orang kok beruntung Itu orang kok lebih baik daripada aku dan sebagainya Mari saya mau ingatkan sekali lagi Dalam firman Tuhan juga dikatakan dalam Amsal 23 ayat 17 dan 18 Firman Tuhan bilang begini Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa Karena masa depan sungguh ada Dan harapanmu tidak akan hilang Mari bagi anak-anak Tuhan fokus kepada janji Tuhan Jangan fokus kepada orang lain Lalu membandingkan diri dengan orang lain saat ini Tuhan berkata bahwa masa depan itu sungguh ada Masa depan yang mana? Yang penuh pengharapan tadi itu loh Yang dijanjikan tadi Itu sungguh ada Dan harapanmu tidak akan pernah hilang Asal Fokusmu adalah Hiduplah takut akan Tuhan Bukan fokus pada keadaan sekitar orang lain Lalu membandingkan diri Tuhan berkata jangan iri Itu akan menghambat engkau untuk melihat Adanya masa depan bagi hidup Engkau jadi tidak takut Tuhan Kalau kita iri kepada orang lain Nah oleh sebab itu Kita harus cari tahu Takut akan Tuhan itu Berarti juga kita harus Hidup melekat pada Tuhan Dan mencari tahu masa depan Yang penuh harapan itu kayak apa sih Nah Dimana kita mencarinya Nah ini yang perlu kita pelajari bersama-sama Yuk Saya ajak masuk ke Ayat firman Tuhan Dalam Amsal 24 Ayat 14 Dalam Firman Tuhan bilang gini Kamu gak usah fokus kepada yang luar sana Kemudian kau iri Tetapi fokus di dalam Ketahuilah Demikian hikmat untuk jiwamu Jika engkau mendapatnya Maka ada masa depan Dan harapanmu tidak akan hilang Bagaimana masa depan itu engkau dapatkan Dan harapan itu tidak akan hilang Itu jika engkau mendapatkan Hikmat Dimana ada hikmat Di dalam jiwamu Dalam hidupmu Bukan di luar sana Tetapi di dalam hidupmu Pada saat engkau tidak iri Tidak memfokuskan pandanganmu keluar Lalu membandingkan diri Engkau sedang tertipu Dan engkau malah tidak bisa menemukan masa depan di sana Tetapi pada saat engkau masuk dalam hidupmu Dan engkau mulai mencari hikmat Allah dalam hidupmu Dan engkau fokus pada kekuatan dalam hidupmu Dalam jiwamu itu Engkau akan menemukan masa depan Saya mau beritahu satu hal ini Iman Itu mengubah keadaan sekitar kita Tetapi hikmat Itu mengubah diri kita Oleh sebab itu kejar hikmat Bangun hikmat dalam dirimu Disitulah masa depanmu terletak Disitulah destinimu terletak Kalau engkau ingin fulfilling your destiny Fokus kepada Membangun dirimu di dalam hikmat Tuhan Ada potensi besar dalam dirimu Masa depan bukan di luar sana Bukan ada orang lain Tetapi ada dalam dirimu Sekarang saya masuk ke tema Menemukan masa depan belajar dari sebuah jeruk Saya bawa jeruk disini Jeruk ini akan selamanya hanya menjadi buah jeruk Kalau kemudian kita biarkan begini saja Di mana potensi terbesar yang dimiliki oleh jeruk ini? Bagaimana jeruk ini bisa melipat ganda Jeruk ini potensi terbesarnya adalah di dalamnya Di mana kita akan menemukan disini biji jeruk Kita menemukan biji-biji disini di dalamnya Kita akan menemukan banyak biji jeruk disini Potensi jeruk ini untuk berkembang Potensi jeruk ini masa depannya terletak pada biji-bijinya Yaitu pada saat biji jeruk ini diambil Dan kemudian ditanam dan dikembangkan Dia akan memiliki masa depan Dia tidak hanya berhenti sebagai buah yang dikonsumsi dan selesai Tetapi dia bisa membawa sebuah jeruk-jeruk yang baru Memunculkan jeruk-jeruk yang baru Di masa depannya jeruk ini akan ditanam Di tanah Kemudian muncul pohon Dan kemudian muncul jeruk-jeruk di masa depan Yang mungkin kualitasnya lebih baik daripada jeruk ini Belajar dari jeruk Potensinya Masa depannya Terletak di dalamnya Demikian juga kalian Masa depan kalian Terletak di dalam diri kalian sendiri Kalau kalian temukan itu Dan kalian sadari itu Kalian hidupi itu Kalian kembangkan itu Kalian sedang fulfilling your destiny Menggenapi masa depan Saya Mau mengajak Kalian semua untuk melihat Bahwa masa depan itu Ada di dalam diri kita Bukan di luar Bukan di orang lain Dalam diri kita Ada apa sih yang ada di dalam diri kita? Yang pertama Dalam diri kita Ada Tuhan Amin Betul Dalam diri kita ada Tuhan 1 Korintus 3 Ayat 16 dan 17 Katakan demikian Tidak tahukah kamu Bahwa kamu adalah Ba'it Allah Dan bahwa roh Allah Diam di dalam kamu Jika ada orang yang membinasakan Ba'it Allah Maka Allah akan membinasakan dia Sebab Ba'it Allah adalah kudus Dan Ba'it Allah itu Ialah kamu Engkau adalah rumah Allah Dan Allah diam di dalam dirimu Itu sumber dari segala sumber hikmat Sumber dari segala sumber kuasa Sumber dari segala sumber kehidupan Ada dalam hidupmu Bukan di luar sana Di dalam hidupmu Dulu pada saat perjanjian lama Orang membangun Ba'it Allah Lalu meletakkan tabut Allah di dalamnya Supaya Allah Diam di situ Zaman perjanjian lama Ba'it Allah adalah sebuah bangunan fisik Tetapi Yesus sudah membuat Ba'it Allah Itu menjadi darah dan daging Yaitu diri kita Kitalah Ba'it Allah Dan Allah diam di dalam sana Roh Allah ada Di dalam dirimu Engkau adalah Ba'it Allah Ada Tuhan di dalam hidupmu Ada potensi Ada masa depan Di dalam hidupmu Dia Tuhan Yang menjanjikan masa depan Penuh pengharapan Ada di dalam dirimu Kenapa yang kau takutkan lagi? Temukan itu Sadari itu Hidupi itu Allah ada di sana Tapi ingat Dia di sana Allah ada di dalam hidup kita Di dalam Ba'it Allahnya Bukan sebagai tamu Atau bukan sebagai pembantu Dia datang sebagai raja Atas hidup kita Sadari ini sungguh-sungguh Sebab kalau kita Hanya menjadikan Tuhan Sebagai tamu Atau pembantu Kita akan hanya Menjadikan Tuhan Sebagai pesuruh kita Salah Kita akan kecewa Dan frustrasi Tapi kalau dia ada Sebagai raja Sebagai Tuhan Yang berdaulat Atas hidup kita Yang tinggal dalam hidup kita Kalian akan dituntun Kepada masa depan Yang penuh pengharapan Teman-teman semua Tuhan pada waktu perjanjian lama Diba'it Allah Hadir Itu untuk disembah Untuk dilayani Untuk diikuti titah-titahnya Demikian juga sekarang Tuhan yang hadir dalam hidup kita Adalah untuk disembah Oleh kita Untuk dimuliakan Oleh kita Untuk di Apa namanya Dilayani oleh kita Diikuti segala firmanya Oleh kita Itulah raja Itulah Tuhan Dia hadir sebagai raja Dan Tuhan Di dalam baiknya Yaitu dalam tubuh kita Itu alasan pertama Alasan kedua Dia ada di dalam kita Selain untuk disembah Dilayani Dan dimuliakan Melalui Kelakuan kita Sikap kita sehari-hari Dia datang ke hidup kita Untuk memberikan Karunia roh Tadi dikatakan Roh Allah Tinggal dalam hidup kita Allah sendiri Tinggal dalam kita Selain untuk disembah Untuk memberikan karunia Dan buah roh Dalam hidup kita 1 Korintus 12 Ayat 11 Dikatakan Tetapi semua ini Dikerjakan oleh roh Yang satu dan yang sama Apa yang dilakukan Di dalam hidup kita Yang memberikan Karunia Kepada Tiap-tiap orang Secara khusus Seperti yang dikehendakinya Jadi Tuhan Yang Bukan hanya Sebagai Tuhan Yang Berdiam dalam diri kita Bukan hanya Tuhan yang pasif Tetapi Tuhan yang aktif Tuhan yang memberikan Karunia Karunia roh Kepada kita Seperti yang dikehendakinya Kita mendapat anugrah Sesuai kehendak Tuhan Tuhan berikan karunia Dalam hidup kita Apa saja karunia roh Mungkin kepada seorang Diberikan kata-kata hikmat Kepada yang lain Kata-kata pengetahuan Kepada yang lain Iman Yang lain Karunia menyembuhkan Karunia mujizat Karunia bernubuat Membedakan bermacam-macam roh Berkata dalam bahasa roh Menafsirkan bahasa roh Mungkin ada beberapa orang Mendapatkan banyak karunia Itu sesuai dengan yang dikehendakinya Lalu Tuhan juga memberikan Buah roh Dalam hidup kita Dalatia 5 Ya dua-dua menuliskan Dan 23 ya Dikatakan Disitu Tuhan hadir Untuk menciptakan Memberikan Kasih Suka cita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah lembutan Penguasaan diri Itu semua dilakukan oleh roh yang sama Yaitu roh Allah Yang ada dalam diri kita Sumber kehidupan yang ada dalam diri kita Memberikan banyak karunia dan buah roh Lalu tujuannya untuk apa? Firman Tuhan di dalam 1 Kerintus 12 Ayat 7 tadi Kembali lagi ke 1 Kerintus 12 Terima ini ayat yang ke 7 katakan Tetapi kepada tiap-tiap orang Termasuk kalian dan saya ya Dikaruniakan penyataan roh Untuk kepentingan bersama Jadi Tuhan memberikan Buah roh dan karunia roh Bukan untuk kita nikmati sendiri Tetapi untuk kepentingan bersama Kepentingan juga bagi orang lain Untuk menjadi berkat bagi orang lain Untuk fulfilling Our destiny Kita tidak harus Egois dan hanya memikirkan diri sendiri Malah Tuhan memberikan kepada kita Satu potensi yaitu ada di dalam diri kita Yaitu Tuhan sendiri memberikan karunia roh Untuk kepentingan orang lain Untuk melayani orang lain Untuk menunjukkan kasih Menunjukkan damai sejahtera Untuk menunjukkan sukacita Untuk menunjukkan kesabaran Untuk menunjukkan kemurahan Kebaikan dan segala karakter ilahi Harus muncul Supaya apa? Orang lain Diberkati karena keberadaan kita Atau Kita diberikan runia Untuk melayani Untuk bisa Bernubuat Melakukan mujizat Menyembuhkan Kata-kata iman Kata-kata pengetahuan Menafsirkan bahasa roh Baru bahasa roh Dan sebagainya Untuk apa? Untuk melayani Orang lain Artinya Untuk mencapai Masa depan Fokus kita Melihat ke dalam Tetapi untuk apa? Untuk supaya kita Melayani orang lain Tidak hanya melulu Egois Dan fokus Untuk kepentingan diri Sendiri Yang tidak boleh adalah Melihat keluar dan iri Tetapi yang diharuskan adalah Dengan Potensi yang besar Yang ada dalam diri kita Yaitu Tuhan yang tinggal dalam diri kita Kita Memandang keluar Lalu Melayani mereka Memenuhi kebutuhan yang ada Di sekitar kita Melalui karaktermu yang baik Wah roh yang kau tunjukkan Dan karunia ilahi Karunia loh Yang kau tunjukkan Untuk melayani orang lain Nah Ada satu cerita Yang menarik Sehingga orang Suatu kali orang Mendapat masa depan Yang luar biasa Saya ceritakan Ini kisahnya apa Pada suatu malam Di kota Philadelphia Ada pasang suami istri tua Mencari penginapan Pada saat itu Mereka berusaha mencari hotel Mereka berusaha mencari hotel dan gak dapat Pasangan tua ini Kemudian menemui resepsionis di hotel kecil itu Lalu menanyakan hal yang sama Adakah kamar yang kosong Untuk kami bisa Malam ini menginap Setidaknya untuk Untuk kami tidak kedinginan di luar Resepsionis hotel itu Ibu mengatakan dengan muka sedih Dan berkata Maaf Pak Ibu Hotel kami Fully booked Semuanya penuh Pasangan itu kemudian Hendak meninggalkan Meja resepsionis dan keluar Tetapi Buru-buru Resepsionis muda ini berkata Bapak Ibu Bapak Ibu Tunggu Saya tidak tega melepas Bapak Ibu Jam 1 malam Dalam cuaca ekstrim di luar Seperti itu Memang hotel kami penuh Tetapi saya memiliki Satu kamar in-house Yang saya Diami sendiri Karena itu memang Untuk saya Disediakan oleh hotel ini Begini saja Bapak Ibu Tidur di kamar yang biasa saya pakai Saya bisa tidur di luar Gampang lah Orang tua itu Mukanya cerah Dan kemudian menerima Tawaran itu Dan malam itu Mereka menginap di hotel Pagi harinya Sambil check out Dan membayar Untuk sewa Orang tua itu Berkata kepada Resepsionis muda ini Engkau Anak muda yang baik Engkau seharusnya Tidak hanya bekerja Sebagai resepsionis Tetapi engkau Harusnya Menjadi seorang Manager Bahkan pemilik hotel Nanti ya Kalau aku punya Hotel Kamu tak Minta kerja sama Anak muda itu Menanggapi dengan Tersenyum Dan mikir itu Hanya sekedar Bahasa basi Orang tua tadi Lalu pergilah mereka Dan tidak bertemu Dua tahun kemudian Datanglah surat Dari New York Surat itu Dilampiri dengan tiket Pulang pergi Philadelphia New York Meminta Ada anak muda itu Pergi ke New York Untuk menemui Orang tua Yang ternyata adalah Yang pernah menginap Di sana dua tahun lalu Datanglah ke New York Aku mau tunjukkan Sesuatu Maka pergilah Anak muda ini ke New York Lalu bertemu dengan Orang tua yang Dua tahun pernah ditolongnya Lalu orang tua itu Mengajak Anak muda ini Jalan-jalan Sampai di sudut Jalan Fifth Avenue Itu jalan yang Luar biasa Mahal dan ramai Di situ Dan dia kemudian Menunjukkan Satu gedung Yang Sangat megah Lalu berkata Kepada anak muda itu Ini hotel Waldorf Astoria Hotel Ini hotel Baru saya sejati Saya bangun Dan sesuai janji saya Hotel ini Akan dibawa Tendali Kepemimpinan Bekerjalah dengan saya Keluatlah hotel ini Dengan baik Wow Ini suatu masa depan Yang tidak terduga Oleh karena kebaikan Yang pernah dilakukan Dua tahun yang lalu Nama pria tua itu Adalah William Waldorf Astor Dan dia adalah Pemilik jaringan Hotel termegah Di dunia Hotel Astoria Dan pemuda itu Menjadi manajer pertama Dan dia adalah George C. Bolt Perceptionist muda ini Pernah mengatakan Bahwa suatu saat Dia akan jadi manajer Salah satu hotel Paling glamor Di seluruh dunia Dia pernah bermimpi Untuk itu Dan mimpinya terwujud Masa depannya Sungguh ada Karena karakternya baik Dan dia hidup Untuk menolong Orang lain Itu untuk Kenapa Ada Tuhan Dalam diri kita Untuk menumbuhkan Karakter ilahi Dan hidup kita Untuk menolong Orang lain Yang kedua Masa depan Ada di dalam dirimu Selain ada Tuhan disana Disitu ada Talenta Untuk Dilipat Gandakan Matius 25 Ayat 14 Sampai dengan 15 Dikatakan Sebab hal Kerajaan Sorga Sama seperti Seorang yang Mau berpergian Keluar negeri Yang memanggil Hamba-hambanya Dan mempercayakan Hartanya Kepada mereka Yang seorang Diberi lima Talenta Yang seorang Lagi dua Dan yang seorang Lagi satu Masing-masing Menurut Kesanggupannya Lalu ia berangkat Kisah ini kita tahu ya Ini kisah klasik sekali Yang mendapatkan Satu Talenta Dikubur Dipendam Yang dua Dan lima Talenta Dikembangkan Dilipat Gandakan Lalu Tuhan itu pulang Dan memuji Bagi orang-orang yang memiliki dua dan lima talenta yang dikembangkan Bagi yang mengubur talenta Tuhan itu marah besar Dan menghukum dia Tuhan selain memberikan karunia roh Wah roh Tuhan memberikan dalam hidupmu Talenta Tapi ada maksudnya Mempercayakan hartanya kepada kita Untuk dilipat Gandakan Bukan untuk dikubur Seringkali kita membandingkan diri kita Sama seperti orang yang menerima satu talenta Oh dia mendapatkan talenta banyak Misalnya dia dua talenta Oh dia orangnya lebih lagi Dia punya lima talenta Sedangkan aku Aku tuh bisa apa Lalu kita marah kepada Tuhan Lalu kita tidak mengembangkan yang satu itu Dan apa yang terjadi Tuhan tidak Tidak Kemudian kalau kita marah dan merajuk pada Tuhan Tuhan tambahkan talenta Tidak Tuhan diamkan kita Kalau kita kemudian menguburnya Tuhan marah Tapi satu pun kalau dikembangkan Tuhan akan memuji kita Nah teman-teman semua Presiden Amerika yang ke-35 Yaitu John F. Kennedy Pernah ngomong gini Manusia tidak memiliki talenta yang sama Tetapi memiliki kesempatan yang sama Untuk mengembangkannya Engkau dan saya Memiliki kesempatan yang sama Untuk mengembangkan talenta Karena engkau dan saya setidaknya memiliki talenta Pasti Setidaknya satu Engkau yang mulai dua Mengucap syukur Kembangkan Yang lima Mengucap syukur Kembangkan Yang satu Mengucap syukur Dan kembangkan Kita memiliki kesempatan yang sama Untuk mengembangkan Jangan kubur Talenta itu Lihat ke dalam dirimu Temukan talentamu Tapi kemudian jangan melihat kekurangannya Tetapi lihatlah potensinya Sama seperti jeruk ini Lihat ada potensi yang banyak di dalamnya Yaitu biji Kalau itu Biji kemudian ikut kita telan Kita makan Ya selesai Tapi kalau biji itu kita cabut Dan kita tanam Kita kembangkan Kita rawat akan muncul Pohon jeruk yang baru Dan buah jeruk yang lebih banyak Itulah mengembangkan talenta Kalian punya setidaknya satu Jangan mengerutu Kembangkan Lebih baik kau satu Dan dikembangkan Daripada lima Kau kubur Jangan membandingkan Jangan iri Kayak tadi dikatakan Tetapi fokus pada yang ada Dan kembangkan Paus Franciscus Pernah mengatakan demikian Dear young people Do not worry Your talents The gifts that The gifts that God has given to you Do not be afraid To dream of great things Dia bilang gini Anak-anak muda Jangan pendam talentamu Itu adalah Hadiah Anugerah dari Tuhan Jangan takut untuk Bermimpi Mimpi-mimpi besar Dalam hidupmu Sekalipun talentamu satu Fokus pada itu Dan kembangkan Nah sekarang pertanyaannya Bagaimana saya bisa tahu talenta Yang pertama jelas Tanya kepada Tuhan Dialah sang pemberi talenta itu Tanya Lalu kau bisa tanya pada dirimu sendiri Yang kedua Hal-hal apa yang waktu kau kerjakan Kau mendapatkan kepuasan Dan kau rasanya berguna bagi orang lain Mungkin disini Letak talentamu Dan yang ketiga Tanya kepada orang tuamu Atau mentormu Hal dimana kau bisa melakukan sesuatu Dengan maksimal Dan kau senang melakukannya Dan orang lain merasa Engkau sangat menjadi berkat bagi mereka Tanyakan pada orang tuamu Tanyakan pada mentormu Dan yang keempat Tanya dan berkumpulah dengan komunitas yang tepat Orang-orang yang bisa mendukung talentamu Tanya ke temenmu Apa yang membuat mereka Melihat kemampuan yang lebih Yang kau miliki Lalu berkumpulah dengan komunitas yang tepat Yang bisa membuat Talentamu itu berkembang Disitulah kau akan menemukan talenta itu Dan fokuslah disitu Dan kau akan melihat Kau akan berkembang luar biasa Buah jeruk mungkin memiliki biji yang banyak Buah apel memiliki biji sedikit Semua buah-buahan memiliki biji Yang ada di dalamnya Dan itulah potensi Itulah masa depanmu Itulah destiny Demikian juga engkau Di dalam hidupmu Ada banyak Harta karun Jangan pendam itu Taukah kalian Tempat yang Memiliki banyak harta karun itu Bukan di tambang emas di Freeport sana Bukan tambang nikel di daerah Sulawesi sana Atau bukan di kota-kota kaya Seperti Dubai, Uni Emirat Arab sana Tetapi tempat dimana Banyak kekayaan tertumpuk Itu ada di Kuburan Dimana banyak potensi manusia Yang tidak dikembangkan Ikut terkubur mati di sana Karena selama hidup Dia tidak mengembangkan talenta Jangan sampai Kita menghadap Tuhan-Tuhan marah Karena menanyakan talenta itu Kita kubur begitu saja Jadi Itulah modal masa depan Untuk fulfilling your destiny Untuk mencapai masa depan Mengenapi masa depan Tidak usah kau cari dimana-mana Masa depan ada di dalam buah jeruk ini Dan masa depanmu ada di dalam dirimu Ada Tuhan di sana Ada Tuhan yang memberikan roh Yang memberikan karunia roh Yang memberikan buah roh Dan Tuhan yang memberikan talenta Dalam hidupmu Itu modal besarmu Untuk menggapai masa depanmu Tuhan rancangkan untukmu Di masa depan yang penuh pengharapan Dan Tuhan ada di sana Menunggumu Kuncinya satu Kembangkan Karunia Wahro Dan talenta Tentunya bersama Tuhan Tuhan memberkati Mari kita berdoa Kami mengucap syukur Tuhan Tanamkan dalam hidup kami Begitu besar potensi masa depan Dan kami sadari pada saat ini Dan itu tidak akan sia-sia Kami akan kembangkan Dalam kuat kuasa roh kudus Yang menyertai kami Hikmat Allah yang menyertai kami Dalam namanya Yesus Amin Tuhan memberkati kita semua Gen A Faster Powerhouse Keep on fire Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton